Intro Beralih ke informasi lainnya, Komisi 4 Bidang Kestra DPRD Kalimantan Selatan yang juga membidangi keolahragaan mengusulkan agar atlet yang berprestasi selain mendapat bonus juga reward atau penghargaan dari pemerintah provinsi Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan belum lama tadi melakukan audiensi bersama dinas pemuda dan olahraga Kalsel dan atlet dayung yang berprestasi pada PON ke-20 di Papua tahun 2021 dikelarnya audiensi ini lantaran adanya keluhan dari para atlet cabang olahraga berogu pasalnya dengan jumlah personil yang cukup banyak bonus yang diterima terkesan tidak sesuai dengan bonus atlet dari cabang olahraga perorangan menyusul adanya keluhan itu, Komisi 4 membidangi Kestra Kesehatan, Pendidikan, dan Olahraga ini menilai perlu adanya penyesuaian dan evaluasi agar asas keadilan bisa terpenuhi tak hanya itu juga meminta pemerintah daerah tidak hanya memberikan reward berupa uang kepada atlet berprestasi tetapi juga bisa berupa pekerjaan atau beasiswa bagi atlet yang masih bersekolah sekolah atau mahasiswa perorangan sehingga kami berdiskusi mungkin perlu penyesuaian perlu evaluasi agar asas keadilan ini bisa terpenuhi dan kami juga dari Komisi 4 meminta kepada pemerintah provinsi tidak hanya memberikan penghargaan berupa bonus uang tapi juga mungkin bisa berupa pekerjaan di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sebagai tenaga honore dan mungkin juga bias situa bagi yang masih bersekolah atau berkuliah dan mungkin bentuk-bentuk penghargaan ini kan tidak melulu hanya berbentuk Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Herman Syah berjanji akan mengomunikasikan permasalahan ini dengan pimpinan Tak hanya itu, Herman berharap juga akan ada anggaran yang dapat dialokasikan kecabang yang dimaksud pada anggaran perubahan Hasil dari audiensi ini, kami tadi sudah disampaikan bahwa keinginan para atlet, khususnya Dayong, Bergu ini intinya adalah minta ada penyesuaian atau ada pesaran bonus yang diterima mereka Tentu ini nanti akan kita coba komunikasikan dengan pimpinan Dan mudah-mudahan nanti ini bisa kita alokasikan, kita akan sampaikan Dibilisannya dialokasikan di anggaran perubahan Ini nanti kan sangat terkait dengan anggaran, tentu nanti perlu pendalaman lagi terkait Mohail Bancar TV Terima kasih telah menonton